Intro Umat Kusupan Bangalapinang dan Sobat-sobat Komsos yang menyaksikan tayangan kami ini Salam Komunio Tayangan berikut ini adalah episode kedua Kami berbincang-bincang dengan seorang psikolog dan Romo DSSan Kusupan Bangalapinang Tentang siapakah dia kami sudah perkenalkan pada episode pertama Lantas dalam episode ini, sang psikolog akan menjelaskan perasaan yang paling rentan dalam masa COVID-19 Yang hari-hari ini menyisakan kepastian dalam sebuah bentuk wacana new normal Juga seorang psikolog akan memperkenalkan apa bedanya stigma dan pengasingan sosial Atau yang sering kita sebut dengan alienasi sosial Lalu dalam pertanyaan lebih lanjut Dalam perspektif Romo Samuel sebagai seorang psikolog Sebenarnya perasaan dari ketiga perasaan tadi Apa yang paling dominan muncul untuk mereka yang disebut ODP, BDP dan juga mereka yang positif COVID-19 ini Apa perasaan yang paling dominan di antara ketiga kelompok itu Ya, kalau kita mencoba menimbang-nimbang Dari perasaan-perasaan yang tadi kita sebutkan Galau, takut, stres Dengan kategori kelompok orang yang dibuat berdasarkan analisa medik Ya, dari permasalahan seputar COVID-19 ODP, orang dalam pantauan Lalu BDP, lalu pasien yang positif Nah, kalau kita lihat di sini ya Sebenarnya kalau dikaitkan dengan tiga perasaan tadi Itu bisa saja sangat relatif Dalam pengertian bahwa Seorang yang baru ODP Itu juga dia sudah bisa mengalami stres Atau sebaliknya ya dia mengalami ketakutan Dan galau Tapi juga seorang yang BDP Ya mungkin tingkatnya dia sudah sakit Tetapi dia mungkin hanya galau saja Atau hanya takut saja, belum stres Atau bahkan ya dia mungkin sudah Dinyatakan terinfeksi secara positif Itu pun dia mungkin hanya galau saja Nah, sangat tergantung dari Tipe kepribadian seseorang Dia secara pribadi ya kuat atau lemah Daya tahan yang bersangkutan Menghadapi masalah-masalah yang ada Hanya menurut saya Kalau memahaminya secara sederhana ya Dalam konteks yang teoretik yang sangat sederhana Dari pemahaman saya Kalau ODP barangkali dia kecenderungan besar Dia mengarah pada perasaan galau Kenapa? Karena statusnya itu masih belum jelas Ini kan orang dalam pantauan Saya tidak tahu ya Saya sebagai orang dalam pantauan Apakah saya sakit atau tidak Tapi saya merasa atau dinyatakan Saya orang yang dalam pantauan Nah, situasi seperti ini bisa membuat saya menjadi galau Karena status saya tidak dibuat jelas ya Sakit enggak, tapi saya dipantau terus Nah, situasi seperti itu Itu menurut saya Karena umum itu dialami oleh orang dalam pantauan atau ODP Karena mereka bisa saja Merasa statusnya masih menggantung Dan orang berpikir Atau menembak-nembak secara bebas dan liar Dan ODP, cap ODP saja Saya sudah menjadi galau Karena status saya tidak jelas Dari segi virus COVID-19 Lalu yang kedua Untuk kategori pasien dalam pengawasan atau PDP Menurut saya, perasaan yang bisa lebih dominan di situ Muncul ketakutan Kenapa? Karena orang sudah mulai tahu bahwa Sekarang sudah muncul simptom-simptom Atau tanda dan gejala Yang mengarah pada sakit Atau terinfeksi secara positif dari COVID-19 ini Nah, situasi seperti ini Ini bisa membuat saya berada dalam ketakutan Karena saya tahu objeknya sudah jelas Bahwa saya mengalami kesulitan dengan kesehatan saya Dari kategori yang sudah dikuat Dan selalu saya ya Orang sakit Memang sedang sakit Maka masuk akal kalau saya merasa takut untuk ini Dan hal yang ketiga dari kategori ini Adalah Ya saya sebagai pasien yang dinyatakan yang positif COVID-19 Tentu saya menjadi stres Maka perasaan atau situasi yang dominan Yang ada dalam diri pasien yang positif COVID-19 itu pasti pengalaman stres itu lebih dominan Situasi Situasi Sakit dari virus COVID-19 ini Ini sangat membuat saya tertekan Karena secara sosial pun Masyarakat punya persepsi bahwa saya adalah orang yang terinfeksi COVID-19 Dan kondisi itu bisa mengancam orang lain Entah itu saya menyebarkan kepada orang lain Atau secara tidak sengaja orang lain terinfeksi oleh karena saya Dan karena itu ya mungkin secara sosial kemudian membuat saya menjadi ya terstigma Kamu orang yang sakit karena terinfeksi virus corona Maka kamu pantas diisolasi Nah itu kira-kira kalau ditanya perasaan-perasaan yang dominan Tapi sekali lagi menurut saya ini juga sangat relatif Karena dia tergantung dari kondisi fisik seseorang Kemampuan mental seseorang Kondisi kepribadian seseorang Dan pengalui lingkungan sekitar Ya ada istilah menarik tadi Dalam penjelasan komo tadi Istilah stigma Kira-kira apa itu stigma? Ya Kalau kita omong tentang stigma Ini sebenarnya sebuah ciri negatif Yang ditempelkan oleh lingkungan atau orang lain Pada pribadi seseorang dengan tujuan untuk memisahkan Atau entah itu meremehkan Atau entah itu mau mendiskriminasi seseorang Nah stigma itu kita pahami sebagai Sebuah bentuk label ya Ini proses labeling Yang dibuat untuk memberikan ciri atau situasi negatif Yang terdapat dalam diri seseorang Dalam psikologi sosial Stigma dapat berdampak pada penolakan keberadaan seseorang Yang memiliki entah hubungan erat dengan virus COVID-19 Dalam kategori entah itu ODP Entah itu OTG Orang tanpa kejalan Entah itu PDP Ataupun pasien yang positif terinfeksi Atau ya dalam kategori apapun Sering bisa muncul ketika orang sudah dimasukkan dalam kategori ini Nah kenapa stigma itu rentang bisa muncul dalam kategori ini Karena kebanyakan orang atau yang minimal kita sudah memiliki pemahaman bersama Bahwa virus corona ini memang virus yang merbahaya Dan karena itu kita secara otomatis ya secara pelan tapi juga mungkin pasti ya kita berjuang untuk menghindarkan diri Berjuang untuk menyingkir Berjuang untuk mengisahkan diri Atau sebaliknya kita berusaha untuk menghindarkan orang lain Menyingkirkan orang lain Mengucilkan orang lain Supaya tidak menjangkitkan virus itu ke dalam diri kita Istilah yang mungkin sangat netral Orang mengatakan isolasi Ini saksa saja Tetapi ya proses itu sendiri sebenarnya sudah dalam bentuk upaya untuk menutup seseorang Atau upaya untuk mengucilkan seseorang dari hubungan sosial dengan orang lain Dari aspek medik itu sah ya Saya kira Dan ini memang tugasnya Ya teman-teman di dunia medis Untuk memastikan bahwa virus itu Tidak boleh tersebar ke orang lain Hanya memang saya melihat dari sisi psikologis Konsep dan cara itu bisa sangat berpengaruh kepada seseorang Dalam artian label yang diberikan bisa menjadi negatif bagi yang bersangkutan Karena secara otomatis yang bersangkutan itu dikucilkan dari lingkungannya Nah disitu barangkali memang kita perlu memikirkan dengan baik Kira-kira cara yang tepat Seperti apa yang harus dilakukan Sehingga yang bersangkutan itu bisa menghadapi atau melewati situasi COVID-19 ini Juga dengan tenang atau bisa melewati masa isolasinya juga dengan baik Baik Romo Istilah yang muncul dari penjelasan Romo tadi itu adalah Salah satu poin yang saya tangkap itu adalah isolasi Sedangkan ketika saya mengingat dengan apa yang dikatakan oleh para pemikir Pemikir atau para filsuf sosial itu mereka pernah menyebut ada istilah alienasi sosial Apa bedanya antara isolasi dengan alienasi sosial yang disebutkan oleh para filsuf atau para pemikir sisiologis ini Kalau kita lihat dari istilah yang ada Sebenarnya antara isolasi ini kemudian katakanlah dia mendorong penciptaan proses stigmatisasi Atau melakukan stigma terhadap orang-orang tertentu Bahwa dia pasien COVID-19 Bahwa dia masuk dalam OTG Dia masuk dalam ODP Dan seterusnya Itu sebenarnya sebuah proses stigma Dan proses yang dilakukan untuk yang bersangkutan itu kemudian kan isolasi Mengelompokkan orang ini Entah itu secara mandiri atau bersama-sama Dalam satu kelompok yang dikhususkan Sehingga diharapkan tidak menyebarkan virus ke pihak lain Nah tetapi Tadi saya katakan kenapa Proses isolasi itu harus dijalankan dengan baik Atau proses pengkhususan itu harus dilakukan dengan hati-hati Karena proses itu sendiri bisa membuat orang terasing dari orang lain Atau kita mengatakan Tadi Rombok mengatakan Alienasi Alienasi sosial Nah Banyak ahli Memikirkan atau merefleksikan Tentang proses alienasi ini Katakan saja kita Misalnya Membaca atau mendengar dari Pemikiran Karl Marx Marx mengatakan ya Proses alienasi itu dalam Kaitannya dengan eksploitasi Gaum borjuis Dengan Gaum proletarian Waktu itu Jadi Orang-orang Punya Orang-orang yang Katakanlah orang-orang borjuis Orang-orang yang Secara material Mampu Atau Para penguasa Atau Para pengusaha Itu kemudian Mendiskriminasi Atau Melabelin Orang Proletar Yang masyarakat yang biasa Masyarakat setanamai Sebagai Kelompok orang yang Tidak mampu Jadi Secara sosial Psikologis Memang Terpisahkan Dua kelompok besar Satu kelompok Itu kelompok yang Sangat Mampu Atau kelompok yang Kuat Secara Ekonomi Sedangkan Kelompok lain Itu Kelompok pekerjaan Kasar Yang secara Ekonomis Itu tidak Mandiri Nah tapi Kalau kita lihat Di Psikolog Filsuf Filsuf Sartre Seorang Filsuf Sartre Yang mengatakan Bahwa Alienasi Sosial Itu juga Bisa terjadi Dalam Konteks Otoritas Dan Kebebasan Ada disana Dia merefleksikan Tentang Kebebasan Seseorang Yang Tidak mungkin Tercapai Karena Orang Selalu Diawasi Atau Diamat Amati Oleh orang Yang Lebih Kuat Situasi Situasi Seperti itu Juga Situasi Yang Mengkondisikan Orang Merasa Terasing Satu Dengan Yang Lain Untuk Pemikiran Pemikir Yang Juga Menurut saya Bisa Saya Singgung Disini Misalnya Erik Fromm Dia Mengatakan Bahwa Ya manusia Dewasa Ini Yang Dalam Konteks Perkembangan Industri Dan Teknologi Yang Makin Canggih Itu Juga Memkondisikan Orang Menjadi Terasing Satu Dengan Yang Lain Kalau Kita Lihat Disini Sebenarnya Dia Berbicara Soal Eksistensi Eksistensi Seorang Saya Yang Sebagai Makhluk Sosial Identitas Saya Sebagai Makhluk Sosial Yang Di Dalamnya Mutlak Mendorong Saya Untuk Membangun Relasi Saya Dengan Sesama Itu Tidak Bisa Saya Wujudkan Dengan Baik Karena Dalam Banyak Hal Kita Sudah Terlayani Secara Teknologi Ya Mungkin Selesaikan Kita Om Tentang Misa Online Tentang Acara Pertemuan Pertemuan Online Dan Segala Macam Yang Terjadi Walaupun Dalam Proses Itu Ada Interaksi Tetapi Kalau Kita Om Secara Lebih Mendasar Kita Sebagai Manusia Relasi Itu Tidak Sempurna Karena Relasi Itu Dibatasi Oleh Alat Dan Situasi Itu Juga Kalau Menurut Saya Lihat Tetap Harus Di Waspadai Karena Kita Bisa Terjebak Dalam Proses Salih Menyingkirkan Atau Saling Mengurung Saling Menghasilkan Satu Dengan Yang Lain Nah Dalam Konteks COVID-19 Dengan Kebijakan Isolasi Entah itu Mandiri Atau Terkoordinasi Dengan Kebijakan Lockdown Dengan Kebijakan PSBB Bekerja Beribadah Belajar Di rumah Juga Secara Pelan Tetapi Pasti Mengkondisikan Kita Menjadi Terasing Atau Mengasingkan Diri Satu Dengan Yang Lain Dari Beberapa Pengalaman Pendampingan Layanan Psikologi Atau Ponseling Yang Kita Lakukan Akhir Akhir Ini Situasi Stigma Dan Alienasi Ini Sungguh Dirasakan Tidak Hanya Oleh Mereka Yang Terkonfirmasi Positif Atau Terinfeksi COVID-19 Tetapi Juga Oleh Keluarga Dan Rekat Kerja Ketika Saya Mendengar Sia Ini Terinfeksi Virus Corona Lantas Saya Tidak Hanya Menjauhi Dia Tetapi Keluarganya Rekam Kerjanya Sendiri Itu Saya Secara Otomatis Menghindar Karena Saya Takut Bahaya Virus Ini Hal Ini Secara Psikologis Memang Pantas Kita Waspadai Jangan Sampai Kita Menjadi Curiga Atau Takut Berlebihan Dengan Orang Orang Seperti Ini Sehingga Relasi Sosial Atau Relasi Psikologis Yang Kita Miliki Itu Juga Menjadi Terganggu Menurut Saya Ruginya Menjadi Lebih Besar Kita Tidak Hanya Sakit Secara Medis Tetapi Tuga Secara Mental Kita Menjadi Sakit Bukan Bukan Hanya Orang Yang Terkonfirmasi Positif Dari Virus Corona Tetapi Kita Yang Tidak Terkonfirmasi Pun Kita Mengasihkan Diri Dari Orang Orang Yang Sakit Sobat Sobat Komsos Papin Channel Yang Tekan Tombol Subscribe Like Dan Juga Lonceng Jangan Lupa Comment Dan Share Tuhan Memberkati Salam Komunio Salam Harmoni Untuk Kita Semua